Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama PENS TV Channel yang akan membahas alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih untuk episode selanjutnya Yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita lihat Alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih Tentunya semakin seru dan semakin membuat kita semua penasaran ya guys Apakah Nopia yang selalu berusaha dan bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Hakim Pada akhirnya akan menyerah Ataukah Nopia akan tetap terus bertahan hidup berumah tangga bersama suami yang sebenarnya tidak bisa mencintainya Sementara Hakim yang berusaha untuk belajar mencintai Nopia Ternyata hingga saat ini masih belum juga ada perasaan cinta kepada Nopia Meskipun dirinya Su sadar Kalau Nopia adalah istri yang bisa dikatakan tidak ada kekurangan sedikitpun Baik, cantik dan juga sangat perhatian Tapi perhatian Hakim malah lebih besar kepada Tami Orang yang bukan siapa-siapanya Hakim Apalagi Hakim sangat yakin kalau bayi yang ada dalam kandungan Tami itu hasil hubungan terlarangnya dengan Tami Padahal janin yang ada dalam kandungan Tami itu belum tentu 100% darah dagingnya Hakim ya guys Pasalnya saat Hakim dan Tami melakukan hubungan terlarang Tami belum lama datang dari Amsterdam Dan tidak menutup kemungkinan ya guys Tami hamil dari hasil hubungannya dengan Joe Tapi Hakim sepertinya tidak pernah kepikiran ke arah situ ya guys Begitu juga dengan Tami Tami juga sepertinya sangat yakin kalau bayi yang dikandungnya hasil dari hubungannya dengan Hakim Tapi pastinya semua itu akan terungkap juga Sementara Nopia Merasa sudah salah menilai Hakim dan merasa sudah berpikir buruk tentang Hakim Tapi nantinya akan mengetahui kalau keserigaannya kepada Hakim ternyata tidak salah Karena Nopia pada akhirnya pasti akan tahu juga Kalau Hakim dan Tami pernah melakukan hal buruk tanpa sepengetahuannya Hingga pada akhirnya Nopia akan lebih nyaman dengan Jepri Karena Jepri orang yang selalu membantunya dan menjadi malaikat penolongnya selama ini Jepri pun yang sebelumnya berjanji untuk tidak jatuh cinta kepada Nopia Akhirnya akan melanggar janjinya itu Karena Jepri tidak akan kuat memendam perasaan cintanya kepada Nopia Sedangkan Tami kemungkinan akan memilih untuk menikah dengan Hakim demi bayi yang dikandungnya Dan juga agar dirinya bisa lepas dari kejaran Joe Dan itu pastinya akan membuat Joe berusaha untuk menghancurkan hubungan Tami dengan Hakim nantinya Dan masalah perceraian Tami dengan Joe ada kemungkinan tidak bisa mudah dilakukan Jika kehamilan Tami diketahui Karena seperti yang kita tahu ya guys Perceraian suami istri tidak bisa dilakukan jika si istri sedang hamil Lalu bagaimana di episode selanjutnya ya guys Apakah Tami pada akhirnya benar-benar akan menikah dengan Hakim Dan apakah Nopia akan saling jatuh cinta dengan Jepri Tentunya ini sangat membuat kita semua penasaran Untuk itu jangan sampai terlewatkan kelanjutan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih yang tayang setiap hari Pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di SCTP Oke guys mungkin hanya itu saja ulasan alur cerita sinetron Takdir cinta yang kupilih episode sebelumnya Dan juga prediksi untuk episode selanjutnya di video Mimin kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai berjumpa kembali di video-video Mimin berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini